Halo semuanya welcome back to my channel Vincent is Raditya Oke di video kali ini sejudul gue mau repaint pelek si PCX si Sylvie jadi saat ini gue berada di kota Bekasi lumayan dingin lah di Bekasi ya lumayan dingin untuk lokasi repaint peleknya sendiri itu sama dengan saat gue repaint pelek si Fatih vario gue yaitu di Surya painting saat ini gua dalam perjalanan dan untuk mempercengkat waktu videonya gua kat di sini nanti gua lanjut begitu gua sudah sampai di lokasi nanti gua lanjutin oke selamat menikmati oke teman-teman jadi udah beres nih PCX gue jadi yang gue repaint itu peleknya dan juga beserta master remnya atau kalipernya dan gue ini menggunakan warna gold mercesini clear doff jadi warnanya agak-agak semi doff gitu kalau menurut gue untuk hasil pengerjanya menurut gue ini rapi banget enggak ada yang belang karena dia juga menggunakan cat oven jadi bukan cat semprot ala-ala vlog yo Surya makasih ya Oke guys jadi gua baru aja kelar repaint pelek pecek gua si Sylvie jadi gua pengerjanya itu di Surya painting kalian bisa cek akun Instagram mereka tuh at Surya painting 18 atau kalian bisa langsung klik yang link yang ada di Google Maps yaitu Surya painting plan 2 hasil warna pengerjanya tuh seperti yang kalian bisa lihat sendiri gua sengaja memilih warna gold mercesini clear doff karena gimana ya menurut gua tuh warna itu kalem menurut gua warna tuh kalem nggak terlalu mencolok banget karena senada dengan warna bodi si Sylvie lebih kan warna pecek gue ini di silver doff jadi gua sengaja untuk supaya warna antara bodi pecek gua dan warna pelek gua itu setara jadi nggak ada yang saling kontras sama lain dipasih dengannya nih Bang pengerjanya berapa lama untuk pengerjanya sendiri itu kurang lebih 4-6 jam itu udah termasuk nunggu udah termasuk dikerjain semuanya lah pokoknya udah termasuk beres lah lalu pasti dia ada diantara teman-teman nanya Bang berapa biayanya Bang untuk kelas kayak motor gua kayak PCX vario n-max itu kena harganya 300.000 rupiah kalau satu warna kode warna beda lagi sedangkan kalau sekelas kayak R15 CBR CB gua cibi gua itu kena harganya 350.000 250 CC ke atas kayak misalkan Ninja lah atau R25 itu kena harganya 400.000 rupiah kalau gua bilang dengan harga segitu worth it sih kenapa karena pengerjaan yang dilakukan adalah ush garis Wow hampir jadi untuk harga segitu rentang antara 3.000 sampai 4.000 rupiah untuk pemakaian satu warna ya bukan dengan kombinasi dua warna jadi pengerjaan emang proper nggak salah-salah nggak pakai cat pilok dia menggunakan cat oven Oke teman-teman sekian video gue kali ini video singkat pada jelas mohon maaf footage-nya gua nggak bisa lebih banyak karena ya pada saat beres itu udah gelap banget jadi gua nggak bisa lebih banyak karena kondisi lowlight untuk persis pengerjaannya yang lebih detail kalian bisa cek video gua yang saat gue repaint melek vario nanti linknya gua taruh di deskripsi di bawah atau kalian bisa klik ikon kartu yang ada di pojok kanan atas jangan lupa kalian dislike share komen video ini dan buat teman-teman yang belum subscribe kalian bisa klik ikon helm di pojok kiri atas dan buat teman-teman yang ingin nonton video gue yang lain kalian bisa klik ikon video di pojok kanan atas terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue my name is Vincent Saraditya peace out bye peace you you you